Oke guys, kali ini saya akan coba untuk membuat kacang pristo ya Ini yang pertama saya siapkan adalah santan karah Terus ini ada daun serai ya guys Atau serai yang sering buat masak Dan ini adalah daun salam ya Ketiga bahan ini adalah bahan pokok ya Membuat kacang pristo Nah setelah itu ini kacang sudah saya rendam ya guys Selama kurang lebih 6 jam Ini sudah mengembang jadi besar Sama tadi rendamannya Kita sudah campur salam sampai serinya ya Ini Terus Kita akan coba untuk masukkan ke dalam panci pristo ya Ini panci pristonya Oke kita tuangkan saja Ini airnya tidak usah diganti ya guys Ini bekas air rendaman tadi Biar tambah merasuk Dan setelah itu kita akan coba untuk buka Kita tambahkan santan karahnya ya Kita kasih satu ya takarannya Ini satu kilo kacang Kita kasih satu santan karah Dan disini kita tambahkan air ya Supaya nanti pas di pristo Tidak kehabisan air Kita aduk-aduk sampai merata ya Kita aduk Sekiranya sudah merata Sudah ya Langsung saja kita tutup Ini saya menggunakan api besar terlebih dahulu ya Supaya nanti sampai bunyi Atau umup ya Ini menggunakan api yang besar Nah setelah sudah bunyi Atau di yang bagian atas itu sudah berputar Kita kecilin apinya Kurang lebihnya nanti kita meristonya Satu jam setengah ya Untuk membuat hasil yang maksimal Oke Oke guys Ini sudah jadi ya Sekarang kita akan coba untuk membukanya Tapi jangan langsung dibuka ya Ditunggu agak dingin dulu Supaya uap yang di dalamnya itu hilang Agar nanti pas dibuka tidak meledak Dan ini sudah jadi ya Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ini Ini sangat empuk sekali ini guys Di Namanya apa Di Itu tidak pecah jadi dua ya Kalau di tekan itu Bisa Empuk Atau Peliyut ini guys Nah Kalian bisa lihat ini teksturnya Ini sangat Lembut ya Teksturnya Oke Mantap Kurang lebihnya videonya seperti itu Terima kasih telah menonton